Sterilisasi Stadion Manahan Solo Jawa Tengah untuk Piala Dunia U20 diminta Wali Kota Solo Gibran Raga Buming Raga agar ditunda. Permintaan penundaan ini supaya Persis Solo bisa mendapatkan waktu untuk mencari home base sementara. Diketahui, saat ini Gibran sedang bernegosiasi dengan pihak penyelenggara Piala Dunia U20 untuk menunda sterilisasi Stadion Manahan tersebut. Diketahui, Piala Dunia U20 akan dihelat pada 20 Mei hingga 11 Juni 2023 mendatang. Setidaknya, 6 bulan sebelum event berlangsung, venue pertandingan dan latihan harus steril dari kegiatan apapun. Tak hanya Stadion Manahan sebagai venue pertandingan yang harus steril, tapi seperti Stadion Sriwedari, Lapangan Sriwaru, Lapangan Kota Barat, dan Lapangan Banyuanyar juga bakal disterilkan. Dikabarkan, orang nomor 1 di Kota Solo itu meminta sterilisasi ditunda sekira 3 bulan. Saat ini, Chief Operation Officer PT Persis Solo SAESTU Kevin Dugroho dan Chief Executive Office PT Persis Solo SAESTU KAESANG PANGARAP sedang mencarikan home base pengganti. Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali mengatakan telah mengarahkan untuk mencari home base pengganti. Hal ini sebagai konsekuensi sebagai bagian dari tuan rumah Piala Dunia U20. Ia pun meminta, dimanapun nanti Persis Solo bertanding, supporter tetap kompak dan tertib, saling menjaga keamanan dan keselamatan sesama fans Persis Solo maupun klub lain. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!